selamat menikmati Pemirsa, pada kuliah Ramadhan hari ini saya Yunita akan berbincang seputar informasi di bulan suci Ramadhan dengan tema kuasa dan kesehatan mental bersama narasumber kita Ibu Mana Rasmana MSI Pemirsa telah hadir bersama kita orang yang tak asing lagi di lingkungan Uwinda dan Pata Palembang karena beliau merupakan dosen di kampus Uwinda dan Pata Palembang ini dan beliau ini juga orang yang tepat untuk kita ajak berbincang seputar tema kita kali ini yakni puasa dan kesehatan mental baik, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Waalaikumsalam Oke baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya Bu karena telah berkenan hadir pada program kita kali ini Kalau boleh tahu nih Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, baik jika dalam keadaan sehat ya Bu Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat terus, amin Allahumma amin Sebelum kita berbincang mengenai tema kita pada kali ini Boleh nih Bu, kalau boleh tahu apakah puasanya pada hari ini lancar Bu? Alhamdulillah, jauh ini lancar Oke, Masya Allah Bahagia Iya, tetap semangat juga ya Bu ya Semangat Oke, selanjutnya Bu, di bulan Ramadan ini kalau boleh tahu bagaimana sih Ibu menjaga kesehatannya? Di samping Ibu adalah selaku dosen dan kepala pro di BP Ibu Mungkin bisa Ibu ceritakan Terima kasih ya Baik ya, secara umum tidak ada yang berubah Walaupun kita puasa, jadi aktivitas ya seperti biasa gitu ya Tidak ada yang berkurang gitu ya Dan dari sisi kesehatan, insya Allah juga tidak ada berpengaruh apapun gitu ya Cuman memang kalau baru hari pertama, kedua itu kan masih proses adaptasi ya Jadi memang metabolisme tubuh itu juga perlu adaptasi dengan kebiasaan baru kan ya Karena pola makannya yang sudah berubah gitu ya Cuman dua kali di pagi dan sore saja gitu Tapi itu kan alamiah ya Biasa kalau proses adaptasi Tapi setelah dua hari, tiga hari dan seterusnya, biasa Insya Allah tidak ada kendala apapun gitu ya Oke baik, terima kasih Baiklah Ibu Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini ya Bu Mengenai puasa dan kesehatan mental Mungkin bisa Ibu ceritakan ya untuk kami dan pemirsa Setia Rampak TV di rumah Mengenai bagaimana sih biasanya Ibu menjalani rutinitas Ibu di bulan suci Ramadhan ini Oh, hari-hari? Iya, hari-hari Di samping Ibu juga selaku dosen di Fakultat Daulang Komit Kalau hari-hari kalau kita karena abin negara ya Kita dari jam 8 sampai jam 4 sore itu di kantor Nah, sisanya ya kita di rumah dengan segala macam tugas kita di rumah Misalnya ibadah, kemudian bagaimana Apa namanya itu mengkondisikan rumah dengan segala keperluannya yang dibutuhkan oleh anggota keluarga Tapi mungkin yang berbeda itu intensitasnya ibadah sebenarnya yang berubah Kalau sebelumnya mungkin tadarusnya mungkin ya setengah jus atau paling banyak satu hari Nah sekarang bisa tiga jus gitu Karena memang sudah kita program gitu Karena kita di target kan Karena kita momen ini kan momen spesial ya Kemudian sholat-sholat sunah, ibadah-ibadah sunahnya yang lain itu diperbanyak Itu sih sebenarnya yang siklusnya yang mungkin berbeda dari hari-hari sebelumnya Oke, berarti itu ada peningkatan gratis lah bisa dikatakan dari kejadian hari-harinya ya Bu? Ya, betul. Karena jackpot kan Kalau bulan Ramadan itu Apa ya, momen yang Pokoknya luar biasa yang gak beda dengan hari-hari lain Kan pahalannya boleh-boleh Kalau kita memperbanyak kebaikan kan lumayan gitu ya Memanfaatkan momen Iya Masih tetap berbincang seputar tema kita kali ini ya Bu Menurut Ibu Selain harus menahan haus serta lapar Apa aja sih Bu yang harus kita tahan dalam menjalani ibadah kuasa ini Bu? Ya, jadi secara lahir ya, secara fisik kuasa itu kan menahan ya Menahan, menahan yang secara lahir ya itu makan dan minum Ya kan? Menahan dari makan dan minum dan Apa namanya? Berhubungan apa namanya? Kalau suami istri ya Itu kan lahir ya Nah, secara batinnya juga harus dikendalikan Apa misalnya? Ya, perbuatan-perbuatan yang buruk Misalnya marah-marah Bertengkar, berbohong gitu ya Itu sebenarnya memang tidak membatalkan puasa Tidak Jadi tetap sah puasanya Cuman mengurangi pahala Ya, merusak pahala Itu aja sih sebenarnya Kalau puasanya itu sendiri tetap sah dia Walaupun dia Yang penting dia menahan lapar dan minum Dan yang tadi, yang dilarang-larang tadi ya Misalnya dia sedang puasa Tapi dia tetap berbohong Dia tetap melakukan hal-hal yang keji gitu ya Itu ya sah-sah saja puasanya Tapi gak ada nilainya Terus apa? Gak ada nilainya di hadapan Allah Bahkan dalam sebuah hadis itu ya dinyatakan Yang diruatkan oleh Bukhari ya Hadis itu kalau gak salah Barang siapa yang berpuasa Dan dia tetap berdusta Dia tetap berdusta Dia tetap mengamalkan dusta itu selama puasanya Maka Allah tidak perlu melihat puasanya Walaupun dia sudah berusaha menahan Lapar, menahan haus Jadi Allah tuh gak akan lihat lagi puasa kita Ya kan artinya gak ada bernilai Gak perlu lagi melihatnya Walaupun dia sudah berusaha menahan lapar dan haus kita ya Tapi kalau dia tetap berdusta tadi Gak meninggalkannya selama puasanya Maka gak perlu lagi Allah melihat puas Maka kan sedih ya Sedih banget Sudah kita susah payah gitu kan Menahan haus, menahan haus Eh, nol gitu Gak dilihat sama Allah Nah itu artinya memang Selain menahan tadi yang lahir ya tadi Menahan lapar, menahan haus Itu juga harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik Nah itu Oke, jadi ibu ya Di isi lain bukan cuma menahan haus serta lapar Namun juga menahan Semua perbuatan yang Semua perbuatan, baik itu lahir ya maupun batinnya ya Iya, yang negatif Baik, terima kasih Baik, ibu kita berbincang kembali mengenai tema kita kali ini Jika siapa bulan puasa Atau kita menjalankan ibadah puasa kita Itu mampu menyehatkan kesehatan kita, bu Bukan cuma fisik namun juga mental Itu bagaimana tanggapan dari ibu? Oke, baik, terima kasih Ya, jadi Ada gak hubungan antara puasa dan kesehatan ya Baik fisik maupun mental Itu sangat, ini ya Banyak sekali riset yang sudah dilakukan Untuk membuktikan bahwa puasa itu sangat baik dan sangat menyehatkan Ya, baik fisik maupun mental Jadi, kita tapi fokusnya hari ini kesehatan mental ya Tidak kesehatan fisik Nah, secara psikologis ya kan Selama bulan puasa itu kan Kita tidak hanya dilatih menahan makan dan minum Tapi juga dilatih mengendalikan diri Menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang negatif Menahan amarah Menahan untuk tidak membohong Menahan untuk tidak bertengkar Menahan diri untuk tidak mengatakan kata-kata kaji Atau kata-kata yang otok Nah, ini kan dilakukan setiap hari Ya kan Selama bulan Ramadan 30 hari Nah, kalau dalam teori psikologi Ada salah satu teori yang mengatakan bahwa Perilaku itu dibentuk karena proses pengulangan dalam jangka waktu yang lama Ya Nah, artinya kalau kita menahan diri dari yang negatif tadi Mengendalikan diri tadi diulang-ulang setiap hari dalam jangka waktu yang lama Selama satu bulan itu Maka kemampuan mengendalikan dirinya akan terbentuk pada diri kita Nah, orang yang bisa mengendalikan diri itu kan salah satu ciri Orang yang sehat mentalnya Ya Orang yang sehat mentalnya itu cirinya bisa mengendalikan diri Dia bisa Apa namanya Menahan ya Kalau itu akan Jadi dia Orang yang sehat mental itu Orang yang Secara psikologis ya Cara berpikirnya Cara merasanya Cara berperilakunya itu Tenang Ya Tentram Tenang Nah, ketentraman hati Pikiran, perasaan Ketenangan hati Pikiran dan perasaan ini Memungkinkan orang itu Dia bisa menikmati hari-harinya Ya Jadi dia bisa menikmati proses setiap hari Aktifitas apapun dia bisa menikmati Dan dia Biasanya orang yang seperti ini juga akan Bisa menghargai orang-orang di sebegit Ya itu orang ciri mental yang sehat Jadi apapun yang terjadi Proses apapun yang dihadapi Itu dia Tenang Dia bisa menikmati Gitu ya Dan ketika dia Tenang Maka dia akan Bisa melihat hal-hal baik Semua di sekitar Ya Jadi melihat kawannya Orang tuanya Adiknya Mungkin Siapapun Itu yang dilihat yang positif-positif Karena Mindsetnya itu positif Ya Ketika dia melihat yang positif Maka dia bisa menghargai orang-orang Apapun yang dilakukan itu Yang dilihat Wah Apa namanya Yang positifnya dari teman kita Luar biasa kontribusinya Luar biasa Apa namanya Sudah membantu kita Melihat adik Orang tua Teman-teman Dan sebagainya itu Ya itu positif Itu kan Apa ya Jadi mindset positif itu Akan terbentuk Ketika kita Menurunkan tadi ya Mengendalikan hal-hal yang negatif Jadi kalau hal-hal negatif itu Dikendalikan Maka ya otomatis yang positif-positif Yang muncul Nah makanya dengan Pelatihan yang selama satu bulan ini Intensif Tiap hari gitu ya Itu bisa sangat memungkinkan Orang akan Terbentuk dilaku positif tadi Sehingga Ya tadi Jadi udah Indikator kesehatan mentalnya Benar-benar tercapai Seperti itu Oke baik Terima kasih Jadi puasa ini sangat berpengaruh tinggi ya Bu Sangat berperan Karena Bisa dikatakan Sehat mentalnya itu Orang yang mampu Mengendalikan Emosional Serta Napsu dari mereka sendiri Kemudian Bu Ada tadi yang mengatakan Bahwasannya Menjalankan ibadah puasa itu Mampu memproduksi Hormon yang sangat tinggi Sehingga membuat kita bahagia gitu Hormon kebahagiaan Hormon cinta Kenapa disebut salah satu Karena ada hormon lain Yang termasuk hormon kebahagiaan Ada Dopamin Ada Serotonin Ada Oksitosin Nah Endorfin itu juga Salah satunya Hormon Hormon endorfin ini Meningkat produksinya ketika Kita berpuasa Nah Hormon endorfin ini 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 morfin alamiah sebenarnya Morfin alamiah Ya Morfin itu Apa sih Pankiller Kalau orang Pankiller alami Yang dia bisa menang rasa sakit Ya Jadi Rasa sakit itu gak Jadi sensitif kita terhadap rasa sakit itu berkurang Jadi gak mudah merasa ini Apa namanya Sakit Jadi memang Sangat baik gitu ya Nah Ketika puasa Hormon ini meningkat produksinya Nah Hormon ini juga bisa Ini Meningkatkan mood Mood yang positif Orang ketika moodnya positif Kan Itu tadi Akhirnya kan Melihat segala sesuatu itu Positif Dia bisa menikmati semuanya Karena moodnya positif Nah itu Mood positif itu Muncul dalam diri kita Itu karena hormon endorfin tadi Ya Hormon endorfinnya meningkat Ya Ketika kita kuasa Luar biasa sekali Jadi secara biologis itu secara Apa namanya Ilmiah bisa dibuktikan Kenapa puasa itu bisa 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 menjadi Sehat mental Karena memang secara biologis tadi Bisa Metabolisme segala macam Dalam tubuh itu Kondusif sekali ya Nah Kemudian pada saat yang sama Ketika Hormon-hormon yang baik ini ya Ya Hormon kebahagiaan ini meningkat Nah Hormon yang Apa ya Adrenalin Itu kan ada juga hormon adrenalin Namanya dalam diri kita itu Itu Hormon stres Itu menurun Jadi hormon stresnya menurun Adrenalinnya menurun Kita kan di ginjal ini kan Di atas ginjalnya ada Ada Anak ginjal Nah itu yang memproduksi adrenalin Adrenalin itu Diperlukan dalam kehidupan sehari-hari Untuk waspadaan Ya Jadi kita waspada misalnya Ketika Ada banjir Atau ada Apa gitu Gempa Atau ada kebakaran Atau ada apa gitu ya Kita kan refleks untuk menyelamatkan diri Untuk berlari Atau Apa gitu ya Itu dikenalikan oleh Hormon adrenalin Itu penting dalam kehidupan kita Untuk waspada Tapi kalau kebanyakan Kalau kebanyakan Hormon adrenalin itu bahaya gitu ya Jadi dia nanti Akhirnya Ya panik Orangnya ya muda Jadi gak terkontrol Gak terukur lagi perilakunya Kalau terlalu Waspada Akhirnya waspada Alkohol waspadaan tingkat tinggi itu Malah berbahaya Nanti mengarahnya Kemudian justru kegangguan jiwa Gitu ya Nah itu Nah ketika puasa itu Hormon adrenalin ini menurun Ya Kortisol juga itu kan Hormon-hormon yang stress Hormon stress Itu menurun Luar biasa Subhanallah pokoknya ya Puasa itu Bener-bener Mekanisme secara alamnya Dan ilmiah Bisa dibuktikan Bisa mengkondusifkan Apa namanya Itu kerja tubuh Itu Ya jadi Betul sekali Jadi bisa menaikkan Hormon yang positif Tadi ya Dan bisa mengendalikan Hormon yang Sifatnya Merusak Gitu ya Nah Di dalam ini juga ya Dalam puasa itu kan Kita dilarang berbohong Tadi ada hadisnya Yang keras sekali bilang kan Kalau kita puasa Tapi tetap Melakukan berbohong Tadi Berdusta tadi Allah tidak akan melihat Lagi puasa orang itu Ternyata Ketika kita berbohong itu Ada yang disebut Di sini nih Di front Lobus frontal itu Ya Itu rusak Ya Dan ini Menstimulasi Apa namanya Diproduksi Neotransmitter Yang banyak sekali Yang itu akan Mempengaruhi sistem Limbik namanya Dalam otak kita itu Sistem limbik itu Sistem yang Berfungsi untuk Mengendalikan emosi kita Nah Neotransmitter Yang bersifat Merusak ini Akan Berbahaya tentunya Akan mempengaruhi Limbik tadi Apa namanya Sistem yang akan Mengatur emosi kita Makanya Kalau Kenapa Kalau dalam Al-Quran itu Disebutkan Bagi kita yang Suka berdusta itu Akan ditarik Ubun-ubunnya ya Kan bahasa Al-Quran begitu ya Akan ditarik Di hari kiamat Itu ternyata Secara biologis Memang Di otak Ubun-ubun ini Letaknya Apa namanya itu Ketika kita Berbohong itu Yang rusak Nah Makanya kalau ada Polisi Misalnya yang Light detector ya Untuk menguji Kebohongan Kan ditempelkan Disini Apa namanya Alatnya itu ya Nah itu memang Secara ilmiah Luar biasa Subhanallah ya Ayat Al-Quran Hadis Nabi itu Secara ilmiah itu Bisa dibuktikan Kebenarnya Pokoknya Maha benar Allah Dengan segala firmannya Ya Ilmu pengetahuan itu Benar-benar Membuktikan Kebenaran Allah Ya Kebenaran firman Oke baik Terima kasih Jadi puasa ini Sangat luar biasa sekali Perannya adalah Manajemen emosi Terutama ya Bu ya Karena puasa ini Mampu Mengendalikan sistem-sistem Hormon kita Baik itu hormon positif Apalagi hormon yang Mempengaruhi Yang negatif Ya betul Oke baik Terima kasih Ibu Setelah kita berbincang Banyak hal mengenai Kuasa dan kesehatan Mental kita pada hari ini Sebelum kita tutup Perbincangan kita Ibu Boleh nih Bagi tips dan triknya Untuk mahasiswa Wina dan Pata Palembang Terkhususnya Agar bisa menjalankan Ibar puasanya Dengan optimis Baik Sebenarnya kalau kita Mau maksimal ya Menjalankan Ramadan ini Kan Nabi itu Mengajarkan Ini ya Menjelang Ramadan Sudah ada Apa yang ini Pemanasan Jadi makanya Nabi itu Kalau bulan Syakban Itu kan Banyak sekali Dia berpuasa Karena memang Yang kayak tadi Hormon endorfin tadi Itu akan berdampak Kepada kita itu Tidak langsung Jadi hari pertama Kedua ketiga itu Masih belum terasa Nyaman gitu Masih adaptasi Nah tapi kalau kita Sudah diawali Di bulan Syakban itu Sudah dimulai Dengan puasa sunahnya Diperbanyak Jadi begitu masuk Ramadan Sudah tinggal landing Istilahnya itu Sudah Sudah adaptasinya Sudah lemak Tidak perlu lagi adaptasi Di bulan Ramadan itu Sudah tinggal Dari hari pertama Sampai hari akhir Sudah Apa ya namanya Mulus gitu ya Sudah kita bisa Menikmati Ramadan itu Dengan Suasana Yang positif Karena Sudah tidak ada lagi Proses adaptasi Karena sudah dilalui oleh Bulan-bulan sebelumnya Dengan memperbanyak Puasa Dengan memperbanyak Aman-aman sunah Itu sudah Dilakukan pemanasan Di bulan-bulan sebelumnya Itu sebenarnya seharusnya ya Yang kita lakukan Supaya kita Begitu masuk bulan Ramadan itu Maksimal Nah kemudian Ya kita tentunya harus Anu ya Apa isinya Dalam tarhib Ramadan itu Biasanya kalau kita Menjelang Ramadan itu kan Harus memperbanyak ilmunya ya Pikihnya Pikih Ramadan Ya hikmah-hikmah Ramadan Aman-aman utama Ramadan itu harus kita Pahami dulu sebelum masuk Ramadan Jadi Kita tidak Ketinggalan setat gitu ya Jadi pemahaman kita yang maksimal Tentang Puasa itu Akan membantu kita Menjalani Ibadah puasa itu dengan maksimal Nah maka Puasa yang kita lakukan dengan Keyakinan dan kesadaran Ya Itulah puasa yang akan Berefek Akan berpengaruh terhadap Fisik maupun mental kita Ya Jadi apa namanya Dalam hadis itu Man soma Ramadan Imanan wahdi saban Nah guferolahu matakodama bin zabih Min zabih ya Jadi Orang yang puasa dengan penuh keyakinan Dengan keimanan Yakin dengan keimanan Dan Mengharapkan diri Allah Dengan keikhlasan Dengan penuh kesadaran Ya Maka itu akan Diampuni dosa-dosa Dia yang telah Dalam konteks kesehatan mental Orang yang Berpuasa dengan penuh keyakinan Dan kesadaran tadi Itu puasa yang akan Apa Mengkondisikan tubuhnya yang Positif tadi ya Benar-benar akan memunculkan Meningkatkan hormon-hormon positif Mengendalikan hormon-hormon yang negatif Apa namanya Berpikir positif Suasana Mood positif Ya kan Tenang Tentram Itu akan tercipta Dan itu akan Secara langsung Berpengaruh terhadap Cara berpikir Cara merasa Cara tindak tamu kita sehari-hari Itu otomatis akan Berimbas ya Makanya ketika kita Apa Menyiapkan diri Untuk menyambut Ramadan itu Dengan kesiapan yang sempurna Insya Allah Apa namanya Puasa kita bisa Maksimal Tidak hanya Untuk menjalankan Kewajiban Tapi juga Bermanfaat Dunia maupun akhirat Dan puasa itu Secara lahiria Ihtiar kita Supaya Tetap sehat Tetap semangat Ini juga harus dilakukan Misalnya Menjaga pola makan Maksudnya Asupan izi yang Cukup Gitu ya Kemudian juga Tidak berlebihan Ketika kita Buka puasa Dengan Makanan-makanan Yang Justru akan Mengganggu kesehatan Gitu ya Tetap juga Berolahraga Untuk secara lahirianya Supaya stamina Secara fisik Juga Kondusif Itu tetap kita lakukan Terus Aktifitas-aktifitas Yang lain Seperti biasa Kita lakukan Mungkin banyak Minum air putih Kalau kata dokter Karena memang Selama 12 jam Kita di siang hari Kan tidak ada Asupan cairan Kemudian pola tidur Juga harus diatur Jangan Jangan lagi lah Puasa itu Apa ya Momen yang Kan spesial tuh Jangan lagi Digunakan untuk Kayak kita Misalnya Anak muda kan Apa game Youtubean Misalnya apa Gitu ya Yang positif-positif Aja lah Gitu ya Jadi Sebenarnya Kondusif sekali Kalau bulan Ramadan Itu kenapa Karena lingkungan Juga kondusif Teman-teman Yang lain puasa Kiri kanan Tetangga Semua puasa Solat Tarawih Tandaru Sering kita lihat Itu sehari-hari Jadi Lingkungan kita Sudah Kondusif Sebenarnya Membantu juga Suasana Yang positif Itu Sehingga Kita juga Ter Pengaruh Dan ikut Untuk melakukan Hal-hal positif Oke Baik Terima kasih Jadi tipsnya itu Bu ya Sangat banyak ya Karena adanya perlu Persiapan Ketika menjalankan Bud Bulan Ramadan Ini Padahalnya Ibu Oke Ibu Terima kasih Yang mengucapkan Sebesar-besarnya Karena telah menghadiri Dan berkenan Berbagi informasinya Untuk mengisi Kuliah Ramadan Kita kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan terkhususnya Semoga Mampu dipahami Oleh pemirsa Setia Rafa TV Baik Pemirsa Setia Rafa TV Tetap semangat Dalam menjalankan Ibadah puasanya Tetap berkhidmat Dalam menjalankan Ibadah puasanya Agar mendapatkan Syafat yang sebesar-besarnya Dari Allah SWT Tentunya Kami ucapkan Terima kasih juga Kepada pemirsa Setia Rafa TV Karena telah mengikuti Program acara kita Sampai selesai Saya Yunita Dan ya Kru yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!